Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam berapat Kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Sesuai Undang-Undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Kepres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para Kepala Daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan berada dalam koridor Undang-Undang dan PP serta kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai Undang-Undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain. Tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja, sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi, semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Pertama, tentang PKH. Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen. Misalnya, komponen ibu hamil naik dari 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah per tahun. Komponen anak usia dini 3 juta rupiah per tahun. Komponen disabilitas 2,4 juta rupiah per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020. Kedua, kartu sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Dan nilainya naik 30 persen dari 150 ribu rupiah menjadi 200 ribu rupiah dan akan diberikan selama 9 bulan. Yang ketiga, tentang kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Dan nilai manfaatnya adalah 650 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah per bulan selama 4 bulan ke depan. Yang keempat, tentang tarif listrik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan. Yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Yang kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, supir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah 10 miliar, OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku April ini, bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan jangka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, selamat sore. Ada beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah masuk. Yang pertama, Ichan dari Kompas.com. Kebijakan yang Bapak umumkan terkait relaksasi kredit belum jalan di lapangan. Banyak pengemudi ojek online dan taksi yang masih ditagih oleh dep kolektor. Lalu OJK juga mengakui aturan untuk leasing belum rampung. Apa langkah selanjutnya untuk memastikan kebijakan ini akan berjalan? Sudah saya konfirmasi ke OJK, dimulai bulan April ini sudah efektif. Saya juga telah menerima peraturan otoritas jasa keuangan ini khusus yang berkaitan dengan kredit tadi. Artinya sekali lagi bulan April ini sudah bisa berjalan. Baik, berikutnya dari Rafiq Panjaitan dari media kumparan. Yang pertama, mengapa memunculkan wacana darurat sipil? Memang seberapa bahaya virus corona ini di Republik Indonesia? Yang kedua, bagaimana teknis pelaksanaan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akankah diatur dalam PP atau PERDA dan mulai berlaku kapan? Dan bukankah sekarang sebenarnya sudah PSBB dan kalau berlaku, berlakunya di wilayah mana saja? Ya, semua skenario itu kita siapkan, dari yang ringan, dari yang moderat, sedang, maupun yang terburuk. Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal, sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tetapi kalau keadaannya seperti sekarang ini ya tentu saja tidak. Kemudian mengenai PSBB, baru saja saya tanda tangani PP-nya dan Kepresnya yang berkaitan dengan itu. Dan kita harapkan dari setelah ditanda tanganinya PP dan Kepres itu mulai efektif berjalan. Oleh sebab itu, saya berharap agar Provinsi, Kabupaten, dan Kota sesuai dengan undang-undang yang ada, silakan berkoordinasi dengan Ketua Satgas COVID-19, agar semuanya kita memiliki sebuah aturan main yang sama. Yaitu undang-undang PP dan Kepres yang telah tadi baru saja saya tanda tangani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.